Halo semuanya, balik lagi sama gue Tama Untuk video kali ini gue bakal mainin build war lagi Dan kali ini gue bakal ketemu dengan build yang namanya Diamond Club Nah ini disini gue mau pake new toys gue yaitu adalah Mihyang Atau Sky Dancer yang Water atau yang Air ya Jadi kemarin sempet jadi Halo Vero Jadi kalau kalian main Halo Vero yang bulan kemarin ya Bulan ini atau bulan kemarin ya? Bulan ini berarti bulan ini, bulan Mei Yaitu adalah Sky Dancer yang Water Yaitu adalah Mihyang Dan Mihyang itu kalau gue bilang oke banget Bisa dipake buat R5, bisa dipake juga buat Real Time Arena Itu oke banget pokoknya ya namanya si Mihyang Nah ini dia Mihyang gue Nah ini Mihyang gue Disini sayangnya Mihyang gue kurang 2 skill Untuk di skill 2 nya Jadi skill 2 nya ini gak full skill Tapi untuk skill 1 apes banget naiknya ke skill 1 Skill 1 nya sampe full skill Dan skill 3 nya untuknya juga full skill Jadi yang disini yang lebih gue butuhin sebenernya skill 2 sama skill 3 sih Skill 1 nya sebenernya gak penting-penting banget full skill Dan jarang banget kita butuh full skill di skill 1 ya Kecuali mungkin monster bintang 5 kali ya Dan untuk Mihyang ini kalau gue bilang skill 2 nya ini perlu banget Dia harusnya full skill juga Cuman Sky Dancer gue udah abis Jadi mau gak mau gue harus pake Bukan harus gue pake Jadi gue harus nyimpen lagi untuk nunggu Sampai ada Sky Dancer lagi yang dateng ke pulau gue ya Jadi gue take it ke skill 2 nya Gue udah ngeboot ke bintang 6 semua Dan kecuali si Mihyang ini yang belum full skill Nah ini gue coba pake triple Sky Dancer Kelawan triple Beastmong Nah ini kira-kira siapa yang bisa menang nih Nah disini gak ada leader skill ya Karena keluarga Sky Dancer ini gak punya leader skill sama sekali Nah untuk yang di level Untuk yang di ini 2 nya Disini ada yang namanya si Pak Laka Ada Seara sama ada yang namanya si Tiana Nah disini Seara, Tiana, Malaka ini sebenernya Kalian enak banget semenjak ada Juno Mungkin gue mau ngasih liat juga nih Si Juno ini jadi gila banget Karena misalkan dia kena stun Atau dia kena bomb apapun Itu bakalan jadi ngeheal-ngeheal mulu ya Mungkin disini gue tambahin lagi mungkin Untuk tanky monster airnya Mungkin disini dia gak bawa buffer pack Jadi cuma buat Tiana Jadi harusnya damage bombnya tuh gak terlalu sakit-sakit banget Disini mungkin gue bisa bawa yang namanya si Gue bawain si Rina Dan gue bawa monster fire lagi Mungkin gue bawain si Garo kali ya Kayak ini gue bawain si Garo Dan mungkin leader nya gue kasih Garo aja Disini gue bawa Garo Juno sama bawa Rina Dan yang pertama gue bawa triple sky dancer Kira-kira bisa win apa enggak buat lawan Rakan Rita sama Chandra Nah ini gue coba dulu aja Disini tiga-tiganya ini pake Violet semua Gue pake Violet set semua Ntar gue kasih liat rune nya Kira-kira ada yang mati sini harusnya Terutama buat yang dihajar sama si Ritesh Kena break defense Gue yakin banget pasti bakal ada yang mampus Dan disini yang Yang apa namanya Yang di transmog cuma casun gue doang ya Sisanya enggak Nah ini Kira-kira gue Kayaknya gue harus buff dulu Ini gue buff dulu Mungkin yang pertama kali gue attack Mungkin disini Apa gue extend dulu Enaknya si Mihyang juga bisa extend sih Kayaknya enggak usah deh Ini gue hajar dulu pake skill 1 Si Chandra nya biar glancing Karena ini main damage gue cuma ada di Harusnya cuma ada di sini ya Si siapa Si Huahi Nah ini mulai Udah mulai nih Digebukin si Mihyang gue Dan ini di break defense Semoga Huahi gue enggak kenal Oke Huahi gue enggak kena Eh Huahi Mihyang gue enggak kena Jadi Gue bisa Hilangin dulu Defense breaknya dengan menggunakan Dance of Mirage Dan Dance of Mirage Kalau lagi ada buff attack juga healnya Lumayan banget nih Kalau kalian lihat nih Gue slow motionin Healnya lagi pas ada buff attack Adalah BOOM 15.000 ya Gila banget Kalau gue bilang nih healnya ini Gila banget Gede Gedenya lumayan Kalau gue bilang lumayan gede banget Terus ditambah lagi Dia nge-extend buff ya Kalau gue bilang makin lumayan Nah ini gue Glancing-glancingin dulu aja Disini gue bingung Ini mau hubungi siapa dulu Karena main damage gue Cuman ada di Cuman ada di Si Mihyang Sama ada di Huahi Nah ini semuanya dikasih Semuanya di cover Sama yang namanya Si Chandra Ini benar kajar banget Si Chandra ini Kayaknya harus gue Ambil dulu ini Semua strip yang ada di Gue strip dulu Semua status yang ada di Krakan Semoga kena Oke gak ada yang kena Stripnya sakit banget Gila Ini kayaknya bakalan mati Ini gila Si Chandra sekarang jadi sakit banget Kalau gue bilang Skill ya Oke ini gue heal lagi Karena ini agak serem nih Kalau misalkan gue pake Skill Pas lagi ada hak Itu bakal di kontra sama Chandra Dan ada kemungkinan Kena stun ya Ini gue Coba gue hajar pake Skill Jangan lebih Coba gue glancing-glancingin dulu aja Disini gue heal lagi Gue glancing-glancingin dulu si Chandra nya Lumayan banget Kalau bikin Chandra glancing Ini pasti ntar bakal di heal sama Sirites ya Oke Selain dengan ketiran Bakal di heal sama Sirites Dan Disini misalkan gue kena Stone Dan disini Bener-bener try hard banget Ini bakal keras banget nih Kalau gue bilang Karena gak ada armor break Gak ada armor Gak ada armor break juga nih Sekalinya Kena Satu aja Kena Break defense dari Sirites Satu orang Pasti harusnya mati Coba gue hajarin terus Oke kena glancing Lumayan banget Ini harus gue ambil Harus gue strip dulu nih Ngeri banget nih Kalau gak di strip dulu Mungkin si ini ya Sirites gue strip Oke dapet Nah ini mungkin Gue bisa pake skill 3 nya Si Wahid Disini semoga Dilihat Demensinya berapa 3000 3000 3000 3000 Demensinya kecil banget Demensinya kecil banget Karena gak ada break defense Kalau misalkan ada break defense Demensinya bisa agak lebih sakit Ini terus gue kasih glancing Terus aja si Chandranya Pokoknya ini gue kasih glancing Glancingin dulu Nah lumayan Gue kasih glancing Biar break defense nya jadi miss Harusnya bisa jadi miss Break defense Bahaya banget Kalau break defense yang gak miss Oke disini Retestnya juga darah tinggal setengah Chandranya juga darah tinggal setengah Harusnya nih Bisa Ntar tambah-lambat bisa Bukun 1 Oke Gue Pukul dulu si Chandranya Disini gue pukulin terus Lumayan juga ini damage nya si Skydancer Pelan-pelan Tapi pasti Oke gak masalah Yang kena break defense ini gue Si miss yang gue Karena miss yang gue Ntar lagi Dia bisa pake Ini nya lagi Apa Rates of Mirage Ini gue pake apa gak ya Kayaknya gak deh Gue pin bunuh si Chandranya dulu Oke gak dapet Vioproc Semoga Chandranya bisa mati Chandranya tinggal Enak banget Kebisalkan Chandranya mati Harusnya udah Udah ringan banget Awww Sakit banget Gila Sakit Sakit habis Oke ini gue heal dulu Healnya lumayan banget Langsung full sih Kalau sekali heal Karena healnya pas lagi Debat attack tuh lumayan Gede banget 15.000 Gila healnya Luar biasa Oke ini harusnya Chandranya mati Di pukul macasut gue Oke Chandranya mati Ini harusnya udah enak banget Tinggal si Rates sama si Sama si Rakan nih Harusnya udah agak lumayan sih Gak terlalu Gak terlalu susah-susah banget Tergantung dari si ini Si Rates ini bisa armor break si Wahi gue Apa enggak Kalau Wahi gue bisa Kena break defense Abis gue dibunuh sama Rakan Gue susah banget Gue bunuh si ini Oke kena nih Untungnya gue ada Ini lagi Tapi Masih ada satu turn ya Gue update dulu aja Di strip juga percuma sih Gue kerencingin Gue deh Hidup sih gue kerencingin nih Harusnya dia pasti belum punya Harus nunggu satu Nunggu satu turn lagi Harusnya si Rakan baru Baru punya ini ya Baru punya apa Skill Skill 3 nya Collapse nya ya Oke disini Gue hilangin dulu aja Buat Lebih safe nya Gue hilangin dulu Break defense nya dari si Rates Oke disini buff attack nya Pater ya Lumayan banget nih Karena si Wahi ini Ngasih buff attack nya 3 turn Kalau Chasin kan cuma 2 turn ya Si Wahi ini Ngasih buff attack nya 3 turn Lumayan banget Oke ini next nya Bisa gue Hmm Udah tinggal ini lagi Agak susah nih Ini gue Coba ambil dulu Gue strip Oke Nggak ada yang kena Ternyata ya Ini barah retest nya Juga mulai tinggal dikit Gue hilangin dulu Dan coba gue hajar Pake skill Pake skill 3 nya Wahi ini lumayan banget Retest nya dari tinggal dikit Dan dia pasti bakal Ngekill ke diri sendiri Dan bisa gue cicil dulu Ini si Rakannya nih Mumpung Si retest Pake ngekill ke diri sendiri Jadi ini kayaknya Bakalan lama Karena Seperti kalian tau Disini gue gak ada Armor Break Gak ada Gak ada leader skill Sama sekali Dan damage nya pun Cuman main damage nya itu Cuman ada Cuman ada di Mihyang doang ya Jadi agak susah Buat ngebunuhnya Jadi ya sabar-sabar lah Kalo Lawan champion Oke Dapet glancing ke retest Lumayan banget Semoga glancing ke Wahinya oke Wahinya glancing Break defense nya Dan ini gue ada potensi Bisa menang sih Oke gue hajar Darahnya tinggal dikit nih Makin lama Makin sekarat Si Rakannya Oke rakannya tinggal dikit banget Ini seharusnya Rakannya mati nih Gue pake skill 2 nya Oke rakannya mati Ini udah enak banget Tinggal retest sendiri Lama 3 skydancer ya Oke Lumayan banget nih Harusnya mati sih Si si siapa si retest ini Gak akan kuat Nahan-nahan Tiga casun gue ya Eh tiga casun Tiga skydancer Oke ini tinggal dihajar Di pelan-pelan aja Kasih glancing glancing Karena skill 1 defaultnya Si skydancer itu adalah glancing Dan lumayan banget Kalo gue bilang Nah ini Kasih glancing glancing Ini jatuh tinggal dikit banget Dan resisten semua Oke Ini berarti dia gak ngeheal ke diri sendiri Karena masih reload Dan skydancer gue bisa menang ya Lumayan banget Buat lawan 3G gitu kan Oke disini Seperti gue bilang tadi langsung Malaka pasang bom Langsung kesalip Ternyata Ininya Masih lama ya Si Si apa si Seara aja Dan ini Gue bunuh dulu Seara aja Karena Seara ini bisa Ngedakin bom Dan ini udah enak banget Dan ini Gak bakal bisa mati Sini gue juga Si Garo gue Biarin aja Karena Garo Sekarang ada Ada pelindungan Kalau misalkan mati Dia ada Ada Ketahan 1 turn ya Lumayan banget Kalau gue bilang Untuk skillnya Garo ini Dan Garo ini Jadi kalau gue bilang Ninja yang lumayan Keren ya Untuk disambung Setelah dibuff Skill pasifnya Itu jadi sesuatu Jadi keren lah Kalau gue bilang Karena sebelumnya Garo itu jelek banget Kalau gue bilang Dia antara Orochi sama Susano Garo itu Gak terlalu bagus lah Oke ini lanjut lagi Ke pertarungan berikutnya Ini tuh pake Anabel Anabel gue juga seperti Kenceng sih Yaudah lah Gak masalah Sini gue pake Anabel Pake Mihyang Pake Chloe Dan duanya disini Gue pake Galeon Bernard Apa Rusev Nah ini gue coba aja Tuh langsung ke tambahan Nah disini Ada Mihyang Jadi pake skill 2 Harusnya Kalau misalkan Ada Endure Dari Theomars Itu juga bisa diambil Dengan skill 2 aja Si Mihyang Karena skill 2 nya Mihyang Itu juga bisa Ngestrip Plus damage Kalau gue bilang Lumayan sih Mungkin kalau kalian bisa Buat Dia pake critical damage Itu mungkin jadi lebih keren kali ya Untuk skill Skillnya si Mihyang Skill 2 nya Karena damage itu Main sakit Kalau gue bilang Kalau udah full skill Oke ditambah lagi Kalau mungkin kalian Ntar bakal main yang namanya Real time arena Itu Makin lama kan Attack HP nya berkurang Tapi Yang namanya si Mihyang ini Untuk skill heal ya Tentunya akan terjadi Ini semakin sakit Oke disini Kena glancing Yang namanya si Theomars nya Dan ini harusnya Satu hit dari Mihyang Gue ini bisa Ngebunuh Yang namanya Theomars Dan sayangnya Ini dia masih ada Endure Endure nya belum kebuka Dan Oke dia dapet script Lumayan banget Disini gue bisa Mungkin gue bisa heal dulu ya Apa gue pake Gue aja dulu lagi nih Gue heal pake heal Chloe Dulu aja Oke Disini Dance of Mirage Gue dari Lotagi Jadi kalau Chloe ini Next up nya Harusnya udah bisa Wow ada Endure God Dragon Lumayan banget Itu Dragon nya apa nih Kita liat dulu Dragon nya Wow Dragon nya Zairos sih Lumayan banget Zairos Nice banget Oke disini Tinggal gue hajar Harusnya Bisa mati sih Oke gue hajar Mati Dan ini Gue coba pake Skill 2 nya Blade Clan nya Semoga Shield nya Khmun hilang Plus Endure keluar Di strip lagi Mati Harusnya ini berapa hit sih 3 hit ya Coba kita liat Kira-kira bisa Bisa ngebunuh Theomars Nggak di dalam Serangan 3 hit ini Oke coba aja 1, 2, 3 Oke Berarti Ada gagal 1 ya Dan ini Udah tinggal Endure nya udah keluar Dan tinggal Di pukul 2 Harusnya Theomars nya mati Karena shield nya udah Udah ke strip Sampai skill 2 nya Si Mihyang Dan dulu bilang Mihyang tuh keren banget sih Cuman Kalau kalian Mau main critical damage Itu Agak-agak susah Ngebuat rune Ini tanpa Ada buff attack Heal nya itu Tadi kita liat 10.000 ya Gila Lumayan banget Ini si Mihyang Oke Karena kalau kalian Main critical damage Pertama kalian harus Butuh critical damage Kalian butuh HP juga Kalian butuh attack juga Kalian butuh critical red juga Itu Kalau rune kalian Nggak bener-bener VIP ya Nggak Nggak VIP Nggak legend Nggak kena green sama sekali Itu bakalan kalian Bakal susah banget sih Kalau gue bilang Buat-buat si Mihyang Karena buat RTA itu Kalian butuh juga monster Yang lumayan tanky Kalau gue bilang agak Walaupun dia monster attack Tapi harus ada HP Jadi gitu Karena kalau misalkan Nggak ada HPnya Ntar dibuka jadi Ricky Banget sih Oke ini mati Langsung kemudian Di skill 2 Sama si Mihyang gue Dan lanjutkan Kalian yang keduanya Ini yang gue bilang Enak banget buat di Lusen Ini harusnya Kalaupun Segede-gede Darahnya Taur Biasanya Nah Di Lusen pasti mati Paling Gini Biasanya sisanya Antara Galeon Sama Iris yang selamat Karena biasanya Galeon juga dikasih Dikasih run HP Buat agak tanky Buat agak tebel Tapi untuk Taur Kayaknya jarang banget Taur yang HPnya Gede Oke Ini tinggal Irisnya doang Irisnya mati Oke babak kedua Gue bisa menang lagi Dan lanjut ke kelarungan berikutnya Disini Gue ada plus 3 plus 3 Berarti gue harus nyari Yang paling beratang Plus 0 ya Kampang tidak Mungkin gue bawain Bastet Disini gue bawain Bastet Disini gue bawa Ditterfeit Red Terus Gue bawa Ditterfeit Red Juno Gue bawa Tessarion Gue bawa Bastet Jadi Gue strip Gatau nih yang jalan duluan Siapa Harusnya Kalau misalkan Bastet lebih kenceng Berarti Bastet itu jalan duluan Dan Gue harus nerima Damage yang lagi ada Buff attack Pernanya Itu damage Harus sakit banget Dan Disini Berhubung Juno gue Gue ganti runenya Kemarin Sumpet gue rombak-rombak Dan sekarang Juno gue jadi pakai HP 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 Speed Jadi Garanya Statusnya jadi seperti ini Jadi attacknya berkurang Karena tadi yang gue pakai attack Gue ganti jadi HP Oke dan ini Runenya Tessarion gue Seperti ini statusnya Pakai Fire Revenge Pakai Speed HP dan critical damage Karena gue butuh Tessarionnya agak taggy Dan gue bilang Ini runenya gak terlalu bagus Bagus banget Karena HPnya Attack sama HPnya Kalau gue masih agak-agak kurang Dan yang terakhir ini adalah Brusted 2 Ini Brusted 2 gak ada perubahan Masih sama Masih pakai Swift Broken Set Gue nyari Speed secepat mungkin Dan gue cuma bisa dapet Spes 151 Oke Langsung lanjut aja Untuk pertarungan terakhir Nah disini harusnya Orion gue bisa jalan duluan Karena gue pakai ini Susano itu Water Speed Leader Speed 30% Dan itu lumayan banget Ngebikin Harusnya Orion gue jalan duluan Jadi Orion gue jalan duluan Bagus-bagus Dia bisa ngebreak defense Yang namanya si Ngebreak defense Yang namanya si Theomars Dan abis itu tinggal gue Blade Fan Gue ambil Endor Oke Pas banget Kena Yang namanya Theomars Berarti gue skill 2 aja Harusnya Langsung Endor Langsung keluar Endor nya keluar Tinggal gue strip Pakai skill Blade Fan nya Si Mishang Oke Langsung mati Dan harusnya Ini udah tinggal berdua doang Harusnya gak terlalu Gak terlalu susah ya Tinggal nunggu Dihajar lagi aja Sama si Susano Oke langsung mati si Casun nya Eh si Orion nya Tinggal sisa casun sendirian Dan tinggal nunggu Tinggal nunggu Di Hamers Hamers Sama Orion Karena ini Hamers Orion ini Super super keselian Wow Triple resistance Nice banget Gila Casun nya ini Resistance nya mungkin 1000% Soalnya casun gue Biasanya mau resisten Gede-gede Biasanya gak efek sih Kalau lagi dihamers Sama Orion Masuk-masuk aja Gak harus resisten Segede apapun Tapi kalau musuh Resisten nya gak tau Berapa persen Di atas 100% kali Oke akhirnya masuk juga Resistance 1 Dan Suga hajar sekali Dan Dua kali ya Selesai Dan residen nya mati Oke Asal lanjut Tarungan pikku Dan ini Basset nya lambat banget Kalau gue bilang Dengan Apalagi udah ada Leader Speed Dari Kemun Dan mungkin Ini gara-gara Racking juga ya Karena disini Gue lagi jatuh Racking nya Jadi Racking nya mungkin Racking berapa terakhir ya Gue gak lupa Racking berapa Jadi Pokoknya drop banget Racking build Untuk minggu ini Jadi lawannya Mungkin jadi Agak-agak Gak terlalu susah ya Karena Kalau misalkan Tiap hari ketemu lawan Susah Kadang-kadang Bukan malah pusing Jadi Yang main game Kita Heban lah Jangan tiap hari Tiap hari ketemu lawan Susah Bulu Walaupun pusing Jadi gak fun Oke Ini Pernanya udah mati Sekali Dan gue di break defense Dan harus cepet-cepet Gue bumi hanguskan dulu Nih Namanya Pernanya Karena bahaya banget Tessarion gue di break defense Oke Nice Tinggal si Bastet Sendirian Ini harusnya Nggak lama lagi Nanti si Bastet Tinggal lunggu Dan ini kurang ajar banget Gue dikasih status buruk Banyak banget Tessarion gue Dikasih Dikurangin attack Dikasih glancing Oke Ini tinggal Pasir sendirian Dan Dia Satus buruk Ke Juno gue Bagi tandanya Dia Ngasih heal area Ke tim gue Karena Satus-satus buruk Yang ada di Juno Itu bakal jadi heal area 10% dari Max HP Si Juno Skill pasif Oke Untuk pertarungan kali ini Mungkin segitu dulu aja Kasih lihat Gimana sih Cara pake Mi Hyang Dan kalau gue bilang Itu Mi Hyang oke banget Terutama sebenernya Mi Hyang ini Gue build bukan buat Lebih ke arah RTA Atau buat ke Build War Tapi Mi Hyang build gue ini Lebih ke arah buat R5 ya Karena di R5 Gue butuh banget Cleanser Buat gantiin Konami Jadi Disini gue pake Mi Hyang ini Buat second team gue Tip kedua gue Jadi gue biasa Nge R5 Jadi gue bisa pake 2 team Jadi gue cukup Cari satu orang lagi Buat nge R5 Dan Mi Hyang ini Kalau gue bilang Salah satu monster yang Support yang oke banget Buat kalian pake Buat second team kalian Mungkin kalau buat main team Atau tim utama Kalian buat R5 Juga dia bisa banget sih Jadi Mi Hyang Lisa Terus kalau kalian mungkin punya L&D yang namanya Armana Itu Anubis yang like Itu juga oke banget Dan Bagus banget Dibanding Konamiya Konamiya itu sebenernya Juga bagus Cuman sayangnya itu Konamiya skill satunya Dia gak ada block group Sama sekali Dan no damage Sama sekali Dan Balik lagi Konamiya adalah Monster bintang Support bintang 2 Jadi ya wajar Kalau misalkan Emang dia bener-bener Furior support Tapi kalau misalkan Minyang Dia monster bintang 4 Dia punya attack Dia punya healnya gede Healnya kekodol guluh Katul gede Masuk gede Karena healnya tergantung dari Attacknya dia Dan dia punya Blade Fan Yang itu skill 2 nya Itu lumayan damage nya Dan damage nya juga Lumayan sakit Dan tentunya Best status nya itu Jauh lebih bagus Minyang ya Karena By default Minyang itu L&D yang 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 itu Jelek banget Mungkin gede di hp doang 11.000 Tapi untuk attack Defense Speed itu Low banget Masih gue Masih lebih Yang Yang akhirnya Bisa gue pake Care 5 Karena ada Halo Virok pada Dan akhirnya Karena gue butuh banget Buat skill Gate of Mirage nya Si Minyang ini Buat Ngeheal tentunya Buat ngeheal nya gede banget Sama Extend Status baik Dan ngurangin Status buruk Yang ada di 1 tip Ketika disupport Sama nantinya 5 Oke Mungkin segitu dulu aja Video dari gue Thank you banget Kalian udah ngikutin Video gue terus Sampai jumpa lagi Untuk di video berikutnya Bye